Komunikasi Bantuan Polisi Pemumerajaan Kampung Bandil Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Masjid dan Raka Bumi Raka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya sahabat Al-Fat Sa'andara Jagat dimanapun berada Bismillah Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad rame berita tentang viralnya Satpol PP di daerah Jawa Barat, Garut tepatnya mendeklarasikan pasangan 02 yang dideklarasikan, yang didukung adalah Sultan maka bebas coba kita bayangkan jika mendeklarasikannya dua kandidat lain, 01 atau 03 maka pasti akan rame jadi Habibur Rahman dengarkan ya dari Gerindra ini Habibur Rahman yang katanya serba yang disalahkan 02 ya memang patut 02 itu buat pelampiasan tuduhan untuk kesalahan karena membiarkan begitu banyak fenomena-fenomena yang mengarah dukungan terhadap 02 dan seharusnya yang mendukung itu tidak boleh secara mendeklarasikan secara umum karena ASN lah, karena terikat oleh aturan lah dan lain sebagainya maka kita seharusnya sebagai orang yang berpendidikan sebagai orang yang berintegritas coba sekali lagi negeri ini akan damai, akan rukun, akan sejahtera, akan adil makmur jika pemimpinnya mensejajarkan antara mulut dan perbuatan saat ini kita sudah merasakan sangat hipokrit ya sangat kemunafikan-kemunafikan sudah berjalan begitu luas ya bagaimana antara mulut dan perbuatan sangat berbeda bagaimana privilege keistimewaan hak-hak istimewa terhadap salah satu paslon itu diistimewakan sementara yang lain biasa-biasa saja jadi kalau kita mau fair kalau mau mendeklarasikan 02 boleh ya ayo kita mendeklarasikan 01 atau 03 pun tidak masalah kita mohon maaf yang punya aktivitas juga di dalam keagamaan kita jaga marwah nilai-nilai keagamaan tersebut adalah contoh misalnya saya ada juga beberapa jadwal khutbah ya bagaimana saya membatasi diri saya untuk tidak masuk melakukan arahan-arahan politik praktis agar bagaimana saya mendapat dukungan agar yang saya pilih juga didukung oleh jamaah misalnya itu saya jaga maka kita harus semuanya siapa saja stakeholder di negeri ini harus bisa bersama-sama menjaga nilai-nilai integritas untuk menjaga pemilu yang luber langsung umum bebas rahasia jurjil jujur dan adil maka sekali lagi jika nantinya ada tuduhan-tuduhan kepada 02 misalnya karena tidak ada tindakan kita tahu abdesi baru-barusan ini Satpol PP yang terus terang dengan bangga dengan tidak ada mohon maaf tidak ada malu-malunya mendeklarasikan padahal mereka itu tidak boleh mendukung secara langsung untuk pilpres ini atau pemilu ini mereka tidak tedeng aling-aling kalau bahasa tegalnya ayo kita ingatkan semuanya bersama ada asap karena ada api kalau kita tidak mau dengan asap kita jangan bermain api kalau kita tidak mau dituduh negatif maka kita jangan berbuat yang negatif semoga bermanfaat mari jaga semuanya ya pemilu ini harus dikawal kita semua ya kita tidak mau cari apa-apa di negeri ini kita bagaimana bisa menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil secara jujur dan berintegritas jangan lupa subscribe, like, komen, and share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton